Yang pemirsa tanaman sukulen dan kaktus diminati para pecinta tanaman hias, lataran mudah dirawat dan harganya terjangkau. Masa pandemi saat ini membuat petani tanaman hias di Bondowoso banjir pesanan hingga ke beberapa daerah di Indonesia. Kegemaran masyarakat terhadap tanaman hias membuat petani kaktus mini dan tumbuhan sukulen di Kabupaten Bondowoso banjir pesanan. Seperti petani kaktus milik Indira Sarli warga desa Maskining Wetan kecamatan Pujar Bondowoso. Setiap hari Sarli bersama suaminya sibuk mengembang biakan kaktus impor dan sukulen. Sukulen sendiri merupakan tanaman bergetah dengan organ menebal, berdaging dan membengkak yang biasanya untuk menyimpan air pada kondisi tanah kurang air. Sehingga dalam perawatannya sukulen hanya disiram sekali dalam seminggu. Tanaman digerai mini milik Sarli bermacam, diantaranya Eseferia, Jet Plant, dan Litops. Sedangkan untuk kaktus mini tersedia jenis Old Man, Moon Kaktus, Golden Barrel, serta Grafting atau Kaktus Sambung. Dikembang biakan secara sederhana menggunakan media air maupun dengan teknik stack down. Usaha tanaman hias ini berkembang sangat pesat. Pesanan tidak hanya datang dari dalam Kabupaten, namun juga dari beberapa daerah hingga Provinsi Riau. Untuk harga, Sarli menjual sebuah sukulen dengan harga 18.000 rupiah. Namun, untuk pembelian lebih banyak harganya pun akan lebih murah. Sedangkan untuk jenis khusus seperti Old Man, dibanderol harga 250.000 rupiah. Jenis Kiko di atas 1,5 juta. Kalau kaktus ini standar lah, enggak naik, enggak turun, jadi itu harganya tetap stabil. Jadi enggak kira ada matinya lah. Soalnya ini tanaman juga enggak ribet, jadi cara perawatan, penyiraman itu enggak terlalu ruat juga. Harganya terjangkau di kantong kita. Selain penjualan langsung, Sarli juga melayani sistem pemasanan dan transaksi secara online. Dari Bondo Oso, Rizky Kurnia, National TV melaporkan.